Bilangan pasal 21 ayat 1-3 Peperangan dekat horma Raja negeri arat orang kanaan yang tinggal di tanah negeb Mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim Lalu ia berperang melawan Israel Dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan Katanya Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami Kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel Lalu menyerahkan orang kanaan itu Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma Ayat 4-9 Ular Tembaga Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor Berjalan ke arah Laut Eberau untuk mengelilingi Tanah Edom Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu Yang memagut mereka Sehingga banyak dari orang Israel yang mati Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata Kami telah berdosa Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau Berdoalah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular tedung Dan taruhlah itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya akan tetap hidup Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seseorang dipagut ular Dan ia memandang kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Ayat 10-20 Perjalanan ke daerah Moab Kemudian berangkatlah orang Israel Lalu berkemah di Obot Berangkatlah mereka dari Obot Lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim Di Padanggurun yang di sebelah timur Moab Dari situ berangkatlah mereka Lalu berkemah di Lembah Zeret Dari situ berangkatlah mereka Lalu berkemah di seberang sungai Arnon Yang di Padanggurun Dan yang keluar dari daerah orang Amori Sebab sungai Arnon Ialah batas Moab Di antara orang Moab dan orang Amori Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan Waheb di Sufa Dan lembah-lembah ke sungai Arnon Dan lereng lembah-lembah Lereng itu terbentang ke tempat Di mana terletak kota Ar Dan bersandar pada batas daerah Moab Dari sana mereka ke BR Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa Kumpulkanlah bangsa itu Maka aku akan memberikan air kepada mereka Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini Berbual-buallah hai sumur Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan Karena sumur yang digali oleh raja-raja Yang dikorek oleh kaum bangsawan Di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan Dengan tongkat-tongkat mereka Dan dari padang gurun mereka ke Matana Dari Matana ke Nahaliel Dari Nahaliel ke Bamot Dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab Dekat puncak gunung Pisga Yang menghadap padang belantara Ayat 21-30 Peperangan melawan Sihon, Raja Hesibon Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, Raja Orang Amori dengan pesan Ijinkanlah kami melalui negerimu Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu Kami tidak akan minum air sumurmu Di jalan besar saja kami akan berjalan Sampai kami melalui batas daerahmu Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel Berjalan melalui daerahnya Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya Lalu keluar kepada gurun menghadapi orang Israel Dan sesampainya dia khas Berperanglah ia melawan orang Israel Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang Dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai sungai Yabok Sampai kepada Bani Amon Sebab batas daerah Bani Amon itu kuat Dan orang Israel merebut segala kota itu Lalu menetaplah mereka di segala kota Orang Amori Di Hezibon dan segala anak kotanya Sebab Hezibon ialah kota kediaman Sihon Raja Orang Amori Raja ini tadinya berperang melawan Raja Muap yang lalu Dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon Itulah sebabnya penyair-penyair berkata Datanglah ke Hezibon Baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu Sebab api keluar dari Hezibon Nyala dari kota kediaman Sihon Yang memakan habis Ar-Muap Yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon Celakala engkau ya Muap Binasa engkau ya bangsa Kamos Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian Dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon Raja Orang Amori Kita telah menembaki mereka Hezibon binasa sampai ke Dibon Dan kita menanduskannya sampai ke Nova Yang terbentang sampai ke Medeba Ayat 31-35 Peperangan melawan Ok, Raja Basan Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser Mereka merebut segala anak kota Yaeser Dan menghala orang-orang Amori yang ada di situ Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan Lalu Ok, Raja Basan beserta segala rakyatnya Maju ke Ederai menjumpai mereka untuk berperang Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa Janganlah takut kepadanya Sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya Dan negerinya ke dalam tanganmu Dan haruslah kau lakukan kepadanya Seperti yang kau lakukan kepada Sihon Raja Orang Amori yang diam di Hezibon Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya Dan seluruh rakyatnya Sehingga seorang pun dari mereka Tidak ada yang dibiarkan terlepas Lalu mereka menduduki negerinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!